Bukan rahasia umum lagi, Bapak Teknologi RI ini merupakan pribadi yang romantis dan sangat mencintai mendiang istrinya, Hasri Ainun Besari. Bahkan, kisah cinta keduanya sempat diangkat ke layar lebar di tahun 2012 silam. Seperti apa kisah cinta Habibi dan Ainun? Mari terus simak kisah inspiratifnya berikut ini. Tapi sebelumnya dengan sangat rendah hati, kami memohon kepada saudaraku semua yang budiman, untuk pencet dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih saudara-saudariku yang baik hati sudah mau subscribe. 1. Saling mengenal sejak kecil Habibi dan Ainun rupanya sudah saling mengenal sejak kecil. Keduanya bahkan bersekolah di SMA yang sama. Hanya saja Habibi berada satu tingkat di atas Ainun. Habibi dan Ainun memang dikenal sama-sama cerdas sehingga mereka kerap dijodoh-jodohkan. Meski sering bertemu Ainun, Habibi muda rupanya belum merasa tertarik dengan perempuan kelahiran Semarang tersebut. Bahkan, Habibi sempat meledek Ainun dengan menyebutnya, jelek, gendut, kayak gula jawa. Meski demikian, Ainun gak pernah marah dipanggil dengan sebutan seperti itu. 2. Bertemu kembali setelah Sewindu Setelah SMA, Habibi mengenyam pendidikan ke Institut Teknologi Bandung. Tak sampai satu tahun, Habibi kemudian melanjutkan pendidikan ke Jerman. Selama hampir delapan tahun, ia tak pulang ke tanah air dan tentu saja gak bertemu dengan Ainun. Sekembalinya ke Indonesia, Habibi kaget saat melihat Ainun yang telah tumbuh dewasa terlihat sangat cantik. Habibi langsung lulu melihatnya. Ia pun melontarkan candaan. Jika dulunya Ainun disebut seperti gula merah karena berkulit gelap, kini Ainun sudah seperti gula pasir. 3. Melewati masa indah hingga menikah Habibi mengikuti Ainun yang kembali ke Jakarta untuk bekerja di RSCM. Sama-sama tinggal di Jakarta membuat cinta mereka semakin bersemi. Keduanya pun sering bertemu dan merindukan satu sama lain. Indahnya masa pacaran membuat Habibi akhirnya memantapkan hati melamar Ainun dan menikahinya pada tanggal 12 Mei tahun 1962. Setelah menikah, Ainun ikut dengan Habibi yang harus menyelesaikan pendidikan S3-nya di Jerman. Kehidupan awal di sana dilalui dengan perjuangan yang luar biasa. Terlebih lagi keduanya harus bersabar dengan pendapatan yang teramat kecil dari beasiswa Habibi. Namun, perjuangan tersebut berbuah manis. Dari pernikahan ini, Habibi dan Ainun dikaruniai dua anak laki-laki, Ilham Akbar dan Tarek Kemal. 4. Setia menemani Ainun sejak sakit hingga meninggal Selama membangun biduk rumah tangga dengan Habibi, Ainun bisa mengimbangi dan juga menjadi ibu yang bertanggung jawab dalam membesarkan kedua anaknya. Ainun mengajarkan anak-anaknya hidup sederhana serta membiasakan mereka berdiskusi dan berpendapat. Namun, kebahagiaan Habibi dan Ainun mendapat cobaan besar saat Ainun dinyatakan menderita kanker ovarium pada Maret tahun 2010. Segala cara dilakukan Habibi demi mengobati sang istri. Bahkan Ainun langsung diterbangkan ke Jerman untuk mendapatkan perawatan intensif. Sejak saat itu, gak pernah sekalipun Habibi meninggalkan Ainun hingga istrinya menghembuskan napas terakhir pada Mei tahun 2010.